Ini adalah pencarian seorang warga yang dinyatakan hilang sejak 3 hari terakhir atau sejak 14 Agustus lalu. Pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan cara menyisir lokasi tempat pertama korban hilang tenggelap yang terbawa arus laut saat sedang menangkap ikan di kawasan wisata Gigi Hiu, Pantai Karangtabu, Kabupaten Tanggamus. Korban diketahui atas nama Husin, berusia 37 tahun yang berhasil ditemukan petugas dalam kondisi sudah tak bernyawa dan mengapung di laut yang jaraknya 3 km dari lokasi hilangnya korban. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Ya, pada hari ini sekitar pukul 10.30, kurang lebih sekitar 1,8 nautik kemel dari lokasi diduga korban hilang. Korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia dan mengapung di perairan di antara pulau Hiu. Di tengah kondisi gelombang laut yang cukup tinggi, tim SAR mengimbau wisatawan dan warga yang hendak beraktivitas di laut untuk tetap waspada dan terus mengikuti informasi dan perakiraan cuaca oleh BMKG. Rian Evinarta, Kompas TV, Lampung